Diketahui Bunda Korla saat ini tengah berada di Indonesia Kepulangannya ke tanah air pun disambut bahagia oleh para fansnya Bunda Korla pun juga memberikan jawaban saat dinilai gaya hidupnya berubah menjadi mewah oleh Nikita Mirzani Hingga soal tiket meet and greetnya yang dinilai terlalu mahal Meski dikenal oleh banyak orang, kehidupan Bunda Korla ternyata tidak jauh juga dari pro kontra mengenai gaya hidup di Jerman Maya Warganet yang mengatakan bahwa sosok Bunda Korla ini sudah berubah di mana gaya hidupnya sudah tidak lagi sederhana atau menjadi mewah Mengetahui hal ini, Bunda Korla menanggapi bahwa dirinya tidak merasa ada yang berubah dari dia Bahkan dia juga berusaha untuk terus sederhana Tak hanya itu, Bunda Korla menyampaikan bahwa bukan sesuatu yang salah jika dirinya ingin mempercantik diri hingga mengubah cara berpakaian Bagi Bunda Korla, hal ini memang sudah biasa Dia lakukan sejak dulu ketika masih berkarir dan berteman dengan selebriti-selebriti Indonesia zaman dulu Lebih lanjut, wanita itu juga memberikan penjelasan terkait acara meet and greet bertajuk Korla Is Back Party Pasalnya, sebagian publik menilai harga tiket meet and greet Bunda Korla mahal Terkait ini, rupanya Bunda Korla memiliki alasan tersendiri soal harga tiket meet and greet tersebut Bunda Korla menyebut ini semua demi keamanan bersama Berkaca pada acara-acara serupa yang mengumpulkan banyak orang Bunda Korla khawatir ada oknum tidak bertanggung jawab Mereka bisa saja melakukan kekerasan fisik mengingat membludaknya para penggemar yang ingin bertemu dengan dirinya Bunda Korla memastikan bahwa acara meet and greet tersebut mengutamakan keamanan dan menghindari terjadinya kericuhan Maka dari itu, diperlukan tempat dan fasilitas yang terbaik sehingga mengharuskan untuk membayar Saya tidak pernah meminta dan mengemis Dan saya memang tidak pernah meminta-minta untuk tolong dong bantu aku Tapi mereka menawarkan, ya memang sudah rezekinya saya tidak tolak Salah satunya ada beberapa teman yang, ya aku berikan tiket mau tidak? Ya sudah, tapi saya tidak meminta Terima kasih banyak yang baik dengan saya Yang tidak suka dengan saya ke laut Bun, tiket konsernya juga sudah sold out nih bun, gimana bun? Gimana saya? Tiket konsernya sudah sold out juga Oh, ya seneng lah, Alhamdulillah Berarti banyak yang suka dan menarik kedatangan Bunda, itu show Tapi bun, di balik itu, ini tidak ada fan base yang tidak mampu membeli atau yang pengen banget ketemu sama Bunda Tapi ini gimana sih? Sebenarnya kita menghindar ya, satu hal gini Bunda ini kan tidak pernah menyangka akan seperti ini banyak yang suka Anak-anak Bunda kan pasti banyak yang suka Tapi kan kita tidak tahu mana yang tidak suka Jadi kalau bertemu kita buat di acara yang bebas gitu, pernah terjadi dari yang lain terjambat Kita tidak tahu, kita tidak tahu namanya tangan melangsang-langsindo kayak tangan mayat ya kan Mendingan kita buat acara yang jelas Dan juga itu kan dalam ruangan Tentunya terjaga dan aman Dan juga kita mencari amannya dulu nih Kalau misalnya di tempat-tempat yang tidak kita jamin, terjadi sesuatu hal Keributan, kebisingan, dicampur lagi dengan yang mengasah supaya ribut, itu kita indarkan Jadi siapa yang punya duit, boleh nonton Bunda, sembari minum, sembari nikmatin Lihat Bunda Show bagaimana nyanyi, benari, berjogek ria dengan baju Dan disiapkan Samifan Gunawan, salah satu papan atas Ya, desainer dan memberikan kebebasan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton